Dibongkar pengamat, dosa Anis selama 5 tahun di Jakarta dibayar lunas oleh Heru Budi dalam 6 bulan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pengamat kebijakan publik GMT Institute Agustinus Tamtama Putra menilai pejabat atau PJ Gubernur RKI Jakarta Heru Budi Artono berhasil mengerjakan pekerjaan vital yang selama 5 tahun tak dikerjakan oleh Anis Baswedan. Menurut Tamtama, Heru mengerjakan itu saat baru jadi PJ Gubernur RKI Jakarta selama 6 bulan. Mulai dari sektor penanganan bajir, sodetan Kali Ciliwong yang 5 tahun terlunta-lunta. Begitu juga dengan pengerukan baru era Pak Heru ini, normalisasi sungai dilakukan lagi. Intinya, banyak dosa Anis yang saat ini ditebus oleh Heru. Tamtama juga menyoroti pembangunan vertikal drainase atau sumber resapan bikinan Anis yang kerap dikomplain masyarakat lantaran beberapa kali menyebabkan kecelakaan kendaraan yang melintasi sumber tersebut. Menurut Tamtama, lagi-lagi PJ Gubernur yang mesti membereskannya. Pada sektor transportasi, Tamtama juga menilai bahwa 5 tahun era Anis Baswedan hanya bisa membangun Cak Lingko. Padahal, jika koordinasi lintas sektornya baik, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengoptimalisasi moda transportasi publik terintegrasi. Namun lagi-lagi hanya di era Heru Budi yang serius membenahi segala moda transportasi. Seperti membangun depo MRT kota atau stasiun akhir MRT yang tidak pernah dilirik oleh Anis sebelumnya. Kemudian, menanggapi rencana penanaman ratusan pohon di kawasan Monas yang sempat digunduli oleh Anis. Tamtama menyebutkan bahwa langkah Heru Budi sangat tepat karena pusat kota Jakarta sedang membutuhkan zona rimbun untuk memproduksi oksigen lebih banyak. Jadi jelas bedanya, antara yang benar-benar seorang pemimpin sama yang hanya seorang pemimpi. Kalau Heru Budi secara jelas mendeskripsikan visi-misinya membangun dan membenahi Jakarta, lalu mengeksekusinya, Anis tidak demikian. Ia justru jadi gubernur yang sok sibuk melebihi presiden, tapi tidak ada penerapan yang dapat dirasakan oleh warga Jakarta. Heru Budi, justru yang baru menjabat sejak pertengahan Oktober 2022, langsung diapresiasi lantaran dianggap bisa menyelesaikan persoalan pembebasan lahan padahal baru beberapa bulan menjabat. Sedangkan Anis butuh waktu berapa tahun untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan Sodetan Ciliwung alih-alih satu atau dua tahun. Sampai lengser, jabatan pun tak kunjung Anis selesaikan. Karena faktanya memang benar kalau Anis terlalu gengsi untuk melanjutkan program yang terbaik bagi Jakarta. Dan terbuktikan kalau normalisasi sungai dan juga Sodetan Ciliwung secara signifikan bisa mengurangi banjir Jakarta. Terlebih Heru Budi, selama lima bulan terakhir telah memaksimalkan normalisasi sungai agar banjir di ibu kota bisa segera meredak. Berbeda jauh dengan Anis Baswedan yang justru oga-ogaan meneruskan program pendahulu maupun instruksi pemerintah pusat agar masalah banjir, kemiskinan, dan lain sebagainya yang menyengsarakan warga ibu kota itu segera teratasi. Rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta sangatlah buruk. Anis membangun DKI Jakarta hanya untuk kemauan dirinya saja, tidak untuk kepentingan umum. Naturalisasi sungai, CIS, Formula E, pembangunan bambu getah-getih, semuanya itu dibangun dan direncanakan hanya untuk kepentingan dirinya saja. Bahkan naturalisasi sungai sampai masa jabatannya Lengser tidak pernah terrealisasi. Ya, kalau saya menduga, memang Anis itu tak ada niat untuk membangun dan menuntaskan masalah yang ada di Jakarta. Ia hanya akan mau disibukan dengan proyek-proyek yang mampu mengangkat namanya. Contohnya, Yastadion Cis dan Formula E yang akhirnya dipenuhi dengan skandal. Entah akan jadi apa Indonesia jika Anis berhasil menjadi presiden, bisa hancur berkeping-keping, dan rakyat Indonesia akan jadi kelinci percobaan atas ketidakpecusan Anis Baswedan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Terbongkar pasca Lengser, pemilik Ruko Pluit bongkar dalam langgar aturan, ternyata Jakpro era Anis pelakunya, PJHR tetap tegas, selai aturan bongkar. Tolonglah perhatikan nasib rakyat kecil ini. Kita sudah minta perpanjangan waktu pembongkaran, kita sudah masukkan ke pemerintah, tolong diperhatikanlah. Kan ada beberapa rupanya yang sudah dibongkar. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau bagaimana Pak? Kami dari Satuan Polisi Pong Beraja, dari Satu Tepi Kota dan Bok Kinsmi, menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan Ruko-Ruko yang di tempat ini. Kami dari POTP mendapatkan rekomendasi tenis untuk bongkar pasca yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang, yang disampaikan pada tanggal 17 bulan Mei, dan kemudian 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 kemudian. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Boy Hendy mengaku sudah mendapatkan izin dari PT Jakarta Propertindo alias JAKPRO untuk meninggikan jalan di depan area rukonya. Pengakuan ini diungkapkan Hendy setelah bagian dari area rukonya yang berlokasi di RT11 RW3, Jalan Niaga Blok Z4 Utara No. 20 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, dianggap mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air dengan beton, lalu meraup keuntungan pribadi. Hendy berucar, permintaan izin yang dimintanya kepada JAKPRO melalui sambungan telepon ini terjadi setelah ia memutuskan untuk menyewa Ruko pada 2022 silam. Lalu kemudian selama masa penyewaan sampai akhirnya membeli Ruko pada 2021, Hendy mengaku tidak ada teguran, baik secara tertulis ataupun lisan dari JAKPRO. Melihat masalah yang semakin runyam, Hendy meminta pertanggung jawaban dari JAKPRO untuk menjelaskan secara lugas kepada publik agar semuanya terang-benderang karena Hendy membeli Ruko kepada JAKPRO. Tunggu sebentar, sejak 2021 berarti DKI Jakarta masih dipimpin oleh Anis Baswedan dong? Wah edian, pemilik Ruko ini secara telak membongkar kebusukan JAKPRO di era Anis. Pantesan begitu angku tak merasa bersalah mencaplok jalan, ternyata memang sudah dikasih izin untuk melanggar ya? Beberok banget JAKPRO era Anis, pantesan PJ Heru menghabisi para petingginya. Karena memang tidak becus dan semena-mena dalam memanfaatkan kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Ini dia gagasan Anis terkait kondisi lingkungan hidup. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita. Untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang seh. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan Insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik. Bukan pribadi tapi kendaraan umum. Dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik kendaraan umum pengangkut masal maka dia bukan hanya memindahkan badan bukan hanya memindahkan barang dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan bukan sekedar kebijakan tanpa narasi tanpa gagasan. urutan yang harus jelas bukan hanya karya karya tapi karya berbasis narasi narasi berbasis gagasan. Baik, bersahabat sekalian demikianlah beberapa video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini dimana pada video tadi kita menyaksikan bagaimana salah satu channel yang membahas tentang lima dosa anis yang dituntaskan oleh Herubudi. Nah disini kita melihat bagaimana banyak sekali PR yang ditinggalkan oleh anis dan harus dituntaskan oleh PJ atau penjabat saat ini. Jika kita saksikan videonya tadi kita bisa mengambil kesimpulan ternyata seorang anis pas medan hanya mampu untuk bisa berkata-kata merangkai kata-kata yang indah tetapi tidak mampu untuk bekerja. Jadi memang pasnya beliau ini cocoknya jadi jurubicara bukan sebagai seorang pemimpin karena seorang jurubicara bagaimana meyakinkan publik dengan kata-katanya tetapi seorang pemimpin harus mampu merasa bukan merasa mampu. Nah disinilah yang letak perbedaan antara anis dengan para pejabat lainnya. Baik sahabat sekalian demikian saja untuk kesempatan kali ini silakan tinggalkan di kolom komentar jika ada yang ingin menyampaikan atau merequest video-video yang bakal kita reaksi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax